Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du Baru bapak, baru rawu, baru setia-setia Alhamdulillah kita nampi Kenekmatan, misalkan Allah, arufi, kesempatan, kesehatan, pertolongan Saya ke sarang-sarang ngempal wabarakatuh Majlis menikah Mugi-mugi kerawan Kulau Panjenengan Perbangkian Kulau Panjenengan Dari menikah, saya estu-estu Dipun catat dari Allah Dada sama al-hasanah Mugi-mugi, angin kita sama ngaos Saya ketenampi ilmu ingkan manfaat Di dunia wal-akhirah Bila saya ke menikah Moga kita sabi sarang-sarang mahas tu'a Kata sebiasanya pun Bismillahirrahmanirrahim Subhanakallahumma Rabbana la ilmalana Illama alamtana Bismillahirrahmanirrahim 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 Hikmataka Wansur alayna Rahmataka Ya Zalajal wal-Ikram Rabbiy zidni ilma Fawasyafiyya rizqih Wabarikli fima razaqatani Waj'ani mahbuban Fikulubi ibadika Wa'azizan Fikulubi ibadika Fikulubi ibadika Fikulubi ibadika Waj'ani waj'ihan Wa'azizan 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 Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Baru Bapak Baru Rawuh Baru Sderestuyo Konteneng pengawasan Nengkang Sampun Sampun dipun bahas Ngingingi masalah Dungo Sengperlambat hasile Jadi Tenggeri kini kenten Istilah Ta'akhuril Atau Peparing Sengperlambat Padahal Yawwis Ilhah Pun Jumut Jumutlah Nyumun Mata Mata ini istilah Nengkangnya Menungsaniku Kesusu Sehingga kadang-kadang Kedorong Kedorong Saking ngerosok Kesusu Menungsaniku Kebijaksanaannya Allah Memperlambat peparing Niku dianggap kesuai Nah Kesuai Akhirnya Akhirnya Nelikamun Kesuai Ngenteni Tomekane peparing Allah Niku terus Nggak kelate Niku siji Kepengkale Enten Kesalahan Filosofi doa Singkata-kata Nelikamun Nelikamun Jawohin Dunga Niku tak hijabai Niku kaya-kaya Dunga Niku menjadi alat Untuk Ngerok Ngerok Untuk Ngerok Ibaratnya Ngelok Ngerok Menenggunya N neither Dunga Papan Tentang Dunga 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 Ya Allah Dunga 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 di dunia dan kalau saya bisa menyebarkan nirung dan saya bisa menyebarkan tangan sampai seharusnya bisa diaringi tangan, saya bisa akan jendara dan segala macam-macam saja nah kemudian dia persis kalau pengawasan saya sampun-sampun dunia ini saya perintah soal peparing di jabah sudah saya takdir tidak apa-apa pun dijamin mesti tekan yang penting yang penting itu sama yang penting yang penting keterlambatan peparing apalagi pengawasan yang sampun-sampun diterangnya soal yang mu'men, yang istiqamah, yang salah, yang tertekan yang orang mandi-mandi tapi ada orang kafir-kafir orang yang percaya bagi Allah orang ini gulungkawi yang mulai langsung suge itu iri kadang-kadang curiga terus kafir yang mu'men malah dibayar yang orang apa-apa yang mandi ini kok orang salah atau orang apa tapi jaduh bagi seorang islam, santri, hutun kena ninja yang boleh tak kabel itu kadang-kadang kita gak sadar bahwa itu semua adalah ekspresi kasih sayang Allah kok bisa ekspresi? iya itu lah deh gusi Allah ini ku kadung janji dari sisi yang lain mengamati tentang keterlambatan tadi Allah ini ku janji koran mungkin ayatnya kula supi tapi sedang pun maklum sopoh sing lakoni api bakal tak wales api sopoh sing lakoni elek bakal tak wales elek akan tahu akibatnya akan melihat akibatnya barang siapa yang melakukan satu debu kejelekan kejahatan dia akan melihat juga akibatnya tapi di ayat itu tidak diterangkan akibat itu kapal tapi dari satu sisi lagi Allah juga kadung janji Allah itu kepada orang-orang mu'min itu sangat kasih saya sangat mengasih jadi ku kadung kadung jauh aku kadung mu'min banget melasih tapi aku kadung janji itu juga sopoh sing lakoni tawalas abe sing lakon tawalas itu itu Allah bagaimana itu menyelenggarakan janji-janjinya itu nah menurut saya kenyataan ini ngomong kenyataan orang yang berbuat baik yang berjasa ini ku monopoli ini orang mu'min apa itu betul jadi saya enak orang kafir enggak percaya kalau Allah apa orang kafir ini ku monopoli bisa nolongi sampai seorang sakit enak orang enggak tahu salah tapi pas apaan kewabutan kewabaran orang ini ku bisa nolong sakit nonton itu apa apa ini saya maka ada balasan dari Allah loh soalnya Allah kasur janji kasur janji enak orang mu'min agamanya islam bisa jahat enggak sakit jahat enggak kalau-kalau misur kalau-kalau ngampleng uang enggak salah kalau-kalau nyolong enggak gitu ujian tanda penjara ini kok katanya dari situ mungkin kalau panjang tapi kejahatan itu padahal muncul padahal kalau-kalau jadi seapalah yang lakonnya jahat bakal oleh biwales gimana akhirnya kalau Allah dipertimbangkan soal biwales tapi tak wales yang elek tak wales elek yang hape tak wales hape karena orang mu'min hape tak wales hape karena orang mu'min jahat tak wales hape ini orang kafir hape tak wales hape ini orang kafir elek tak wales hape cuma gini loh aku ini kurasa sakit kurasa pelas daripada aku sumben dawe Allah dawe tumalekat daripada aku sumben dua hutang dari orang kafir yang saya mencari tidak percaya kalau aku tidak bisa lakonnya hape karena akhirnya dia nageh aku nageh aku lu hape ke hape ini balesan saya ini orang kafir-kafir yang tahu nulung orang langsung balesan saya ini orang kafir-kafir yang berjasa langsung balesan saya ini perlunya apa karena aku akan digurun rokok seluruh kebaikan dia sudah dipenuhi balasannya di dunia ini orang mu'min buatan kat malekat itu orang mu'min lakoni salah terus kok lakoni dolim terus lakoni 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 dolim lakoni 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 diungkret lakoni dosa sidik macet woi pokoknya gawin sing sengsara minangka nyicil ngerokok dan dokoknya iya ini dunia itu bisa sengsara supaya sebuah orang mu'min nikmati ini akhirnya aku tidak perlu nyikson ini yang lebus warga itu salah satu bentuk ekspresi kasih sayang Allah makanya jangan heran kalau ada orang yang di dunia orang yang percaya bisa tapi berpengar fasilitas dilengkapi oleh Allah tapi itu yang seluruh dunia seluruh dunia paling seluruh puluh tahun tidak yang penuh dunia itu pol pol ini pol umum memang sangat ini sejarah 10 tahun 10 tahun tahun mulai umur sudah tidak mungkin masuk angin duduk di dokter kolestrol asam murah macam-macam TV saya tidak saya 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 sambung data informasi ini saya berkata kali-kali kamu memanjangkan pandangan matamu kepada kekayaan yang dimiliki oleh orang yang kafir kepada Allah karena apa pada kegiatnya kekayaan mereka itu adalah mengandung siksaan bagi mereka juga ketika dia sudah terbungkus oleh kenikmatan duniawi itu nanti ketika dia mati dia akan tersiksa sangat tersiksa bergobok penak pilih leren yang keluar apa penak pilih macet jadinya apa sengsara wasale enak AC wad moro-poro lampu mati cek aslinya macet sumuk munculnya ya Upe na ning dunia wala puluh tahun adaan macet cek ning kuburan mesti karik sengsara Hai tapi lewat momen badan momen sengsara terus sengsara terus turut ga oleh ake-ake jambah patisius digugah kok mulai kau penggawaian perumahan juhur sore sore ngelajar enak-enak tujuh Sopeng krumah dan maghrib kedua salat maghrib ngomong anu acaranya pas api-api aneh salat nyesha begitu juga enak uli penggi nggak enak tapi nggak enak ini di lu mewala puluh tahun nek wika enaknya macet sedikit apa ya enak urep neng dunia sengsara murah-murah-murah karena gue salah dipatai ini ceket muhtikai penak-murah penak dilereni gak penain ini kutongan pun penak apa menaiknya diparingi widodari diparingi kelengkapan-kelengkapan fasilitas di surga itu akan lebih lebih sempurna lagi nikmatnya enak-enak uang lidunya enak seluruh fasilitas ada salat gak salatu seorang urus kan jangkau disalatnya aku tak lihat-lihat ini apa salat itu jengkang-jengking ngambungi lemah barang tinggi apa maksudnya aku tak santai-santai terus nikini gak usah sholat gak usah kanu ya silahkan silahkan itu ada balasannya kok nah balasannya apa ya penak mungkin yang gilu melalui pulau tahun murah-murah gue ngematin ceket terputus dengan penak-penak tadi putusnya ngaru penak itu tapi sengsara gitu walaupun mungkin gak sampai digodoh malaikat putus dengan kenikmatan yang dicintai di dunia sekarang ini putus dengan yang disenangi itu saja sudah sengsara nah apa menek ditambahi godoh malaikat cemplung dan rokok lebih sengsara lagi nah hal yang kayak gini-gini semua gaib karena gaib itu wilayah kekuasaan Allah sehingga kadang-kadang kita yang menggunakan akal apalagi pas dungu kok gak gua akal ya Allah kuluh nyungun ngeten nyungun ngeten koyok-koyok keseng paling ngepe ini kesengsara jauh niku padahal Allah bisa memberi yang lain memberi yang lain yang lebih man manfaat gak apa malik wantar setiap kalipun khatih dakwakan kata Rasulullah tidak seorang pun ya du'u sing glem dungu biduain dengan suatu permintaan illa atahu wahu masal kecuali Allah pasti akan memberi apa yang dia minta pasti itu kalau tidak kalau yang diminta itu gak diberikan pasti ada penggantinya Allah akan membuat perlindungan bagi dia supaya tidak ditimpa oleh musibah yang nilai musibah itu setara dengan apa yang diminta mungkin ditotal itu dunguannya ya Allah kalau nyungun masing api kalau nyungun montar nyungun sawah singombong di total itu jumlahikat itu gak 100 juta nah misalnya pada tanggal sekian dia nanti akan dia ajak rombongan menuju ke Surabaya bersama anak istrinya untuk melihat perayaan di Surabaya dia akan kecelakaan dan tidak mati semua tapi biaya perawatan di rumah sakit ada 1 miliar teman-teman baik timbangan ini bersyallah diku mariki 500 juta rumah HP ini wau misalnya jodh dikak rumah HP ini lebih busuk rencana kecelakaan ini saja dibusuk seret degas itu kecelakaan tapi nampak duit 500 juta tapi marah-marah terus kecelakaan saya kebawa tapi yang kata ini itu saya seorang pinter ngatur ngolak-ngalai itu pinter Allah yang tahu rahasia kehidupan kita yang hanya tahu sebagian saja Allah mau memberi begitu itu malam selama dia berdoa tidak untuk rencana-rencana dosa dan ini kita yang kangen rencana dosa ya Allah kalau ada duit kata harap di sini apa harap di sini main di sini ya Allah kalau ada duit yang kata harap di sini apa ini ngerak di jawa di jatuh di hotel di sini yang menunggu seorang bakal dihitung harap di sialah tidak bakal di jabai atau doa yang berkaitan dengan koti aturah ini doa putus hubungan dengan keluarga itu doa tidak diterima oleh Allah karena wali songo itu pintar sekali wali songo itu pintar banget tradisi itu sejanya ada kadisi tapi tidak diomong karena jaman jenis wali songo yang ngomong kadis tidak paham jadi seorang yang diomong kadis orang-orang dijak bareng-bareng ngelakoni itu saja apa tradisi yang baik setelah habis Ramadan 30 hari itulah sholat idil fitri sholat idil fitri berikutnya ada tradisi silaturahim saling memaafkan saling memaafkan ini sebenarnya untuk merekat silaturahim sehingga ketika silaturahim itu orang tua itu berdoa berdoa yang nomor itu memaafkan yang sepul terus itu tidak hanya terjadi tidak berdoa berdoa yang berdoa yang tidak berdoa yang berdoa tidak berdoa yang berdoa berdoa yang berdoa pintar manfaat selamat dunia akhirat istiqomah ibadah itu tidak itu tidak ini kenapa tidak dijauh oleh silaturahim malah yang perlu duduk di kelompok nos ini untuk silaturah tidak putus keluarga karena orang memutus hubungan keluarga itu pada kekatnya membakar diri sendiri membakar diri sendiri kalau jenisnya keluarga itu alai jiwi loh kalau terdiputuh kalau terdapat alai jiwi ya memang kuas kuas itu ada persoalan di sepele persoalan di sepele pembulan itu akan nanti mengalami nanti mengalami maksudnya mengalami keluarga yang berkara tersinggung soal sepele ini kenapa itu persoalan dulan dulan itu terus ini tidak ditulan terus ini tidak ditulan tidak bisa ngamuk-ngamuk itu tidak ada ya aku sok bocor dan ngomamu dan terus apa artinya apa artinya akhirnya justru kalian mempersempit langkah sendiri mempersempit langkah sendiri itu jenisnya murang-murang hati ini dewi awal lagi kalau sudah itu ditumbuhkan dendam apa-apa artinya sih apa beratnya sih saja ini rugi ini ke apa? kamu mau ngalah saya diri itu sepuranis tidak salah faham sepuranis ini hilang aku orang tua tidak salah saya masa depan ini dibangun bareng-bareng tidak malah apa ini dunia itu itu murid tidak apa ini kalau orang makan orang-orang ini belum makan enak kalau apa makan banteng enak terus enak rini ngelelaki gulungan jadi gak enak ini apa-apa jenisnya dulur koncol ini aku sekali jadi dulur sampai kiamat pagi dulur kenapa sakit terus gak tako ini dulur aku enak maka bener-bener Allah itu sampai mengairkan soal silaturahmin silaturahim itu menjadi patuhan terijabahnya doa jadi lah uang ini aku pengen dapat doa itu didengarkan adakan rekonsoliasi dulu baru berdoa kalau ini ada kecurigaan itu ada keuntungan oleh si jenis itu ada keuntungan oleh si jenis apa itu gak kabul itu lalu ini nanti mau cerita ini soal doa sama nanti miring ceritanya lain lama jenis lain lama jenis lain lama jenis itu ini namanya jenis majnun namanya koes ibnul mulawih namanya asli ini koes ibnul mulawih tapi karena jenis diadani orang harap jenis majnun lelah wong sing jenis lelah karena masuknya cerita majnun lelah itu masuk ke Indonesia itu dari film india dan bahasa india itu majnun lelah di lebar untuk bahasa india di balik lelah majnun jadi majnun duduk lelah ini majnun itu wanang koes ini gendeng tapi waras aneh lelah anak anak tetap anak anak tetap putus tidak reken bapak tetap do suatu ketika bapak koes ini do multasam dari kakban itu multasam do kalau gusli dos putih nih kokohes stres dengan keleng turut-turut dalam dicemuk ibu tapi syairnya bagus-bagus itu gendeng tapi lagi syairan api diantara nanti saya saya itu paling suka kalau ada nama itu yang mirip namanya Layla sampai waktu itu yang paling senengnya saya senengnya adalah waktu malam waktu malam itu bahasa rapi itu waktu yang paling saya seneng itu waktu malam karena apa? nama waktu itu sama dengan namanya kekasih saya saking gendeng ini Layla sampai ya mbak eniku kali pemuda-pemuda pemuda di sana si Layla setiap kali ada koes lewat disitu maka diusir oleh pemuda-pemuda setempat maka dia sumber dengan syairnya kalian bisa mengusir saya dan menghalangi saya untuk tidak ketemu Layla bahkan bisa mengeluarkan saya dari kampungnya Layla tapi ingat syair-syairku ini tidak kamu bisa bendung pasti akan didengar oleh Layla yuk yang ini syairnya ngotin ibu termasuk jali kok bapak yang dungu ini gak ngamuk-ngamuk tapi apa ya bapak yang dungu ya Allah yang diusir oleh saya waras anak kuluan ini akhirnya dia ingin dungu gendai bapak yang ngalik kemul tazam dia ingin dungu ya Allah mugi-mugi dungu ini bapak kula dungu ini kula benwaras ini apa-apa yang dungu ini kula seneng kusti kula gendengnya ini kipenak kusti pergi kula gendengi Layla kula menikmati kegendengan ini jadi kuk gendeng apa? nah dari situ maka lele uang ini selalu bertempur dalam psikologis gak ada kesin gak ada sinkronisasi saya ingin dungu abik saya ingin dungu nah kapan itu dijabai akhirnya kali-kali-kali seorang saya dijabai saya ingin dungu nah kalau saya ingin dungu kalau panjangnya tidak ingin mandi juga ini saya ingin dungu orang saya memotong hubungan dungu ini saya ingin dungu akibatnya saya ini sampai puas saya ingin dungu sehingga tiba-tiba anak kutu saya ingin dungu bintu saya ingin hati-hati saya ingin menuruti kepuasan tapi merugikan yang lebih besar lagi bisa tarung bisa tukaran memperkorok ini bayi tukaran lagi itu 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 saya tetap mumpung samingan ini disamping rugi rugi ini uang memutus hubungan keluarga itu kerugiannya adalah dungu ini tidak mandi ini damai rasulullah s.a.w. wajib hadis malah hadis hadis ingatipun riwayat sahabat anas s.a.w. s.a.w. ma min da'in yad'u illa istajaballahu lahu da'watahu aw sarrafa'anhu mislah su'an aw hatta min dunubi biqadriha ma lam yadu'u bi'izmin aw qati'ati rahimin tidak ada seorang pun yang berdoa kecuali Allah pasti akan mengijabai doa itu pasti atau Allah pasti akan memindahkan akan memalingkan kejelekan kejelekan kerugian-kerugian yang akan menimpa dia yang setingkat senilai dengan doa itu atau Allah akan menghapus catatan dosa yang menurut Allah dosa itu seukuran dengan doanya itu jadi cara bunganya dimilai 1 juta bunganya yang rego 1 juta dibusat ma lam yadu'u bi'izmin selama dia tidak berdoa dengan dosa atau tidak berdoa dengan sikap untuk memutus hubungan warga kesimpulannya yang namanya hijabah hijabah pemberian dari Allah itu pasti dijamin oleh Allah pasti cuma kita manusia jangan ikut-ikut menentukan kepastian itu akan datang kapan bentuk kepastian itu akan diberikan dalam bentuk apa yang tidak 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 akan diberikan ini jangan hati-hati kalau panjang mulai ampun kesusul ampun kesusul ampun kesusul seputus asa malah Rasulullah dengan tegas menyatakan yustajabuli ahadikum ma'lam yu'ajir fayaqulu qadda'atu falam yustajabli seliramu kabe kuilak dungu mesti dijabai karun Allah selagini selerai mokabe ora nyusu-nyusu acung gigi mongso acung sampai enak sing ngomong fayaqulu qadda'atu falam yustajabli aku wis dungu tapi radhi paringi sekali sama lusman ponis aku wis dungu tapi radhi paringi itu seng muni dungu Allah seng muni kue diri wana wang juman dungu nungu 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 mandi hunine dungu jadi katisannya seng watak ingatan ana indah zharni abdibi ingsun saya itu sesuai dengan dugaan hamba terhadapku boleh aku tinyonoran orang hijab payo kata hijab payo mesti nyonor dia lebih lada ni dari nyonor aku jabai dia tak hijabai makanya mencari orang itu seng apa apa baca baca kata biasa nyona alam 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 nah belajar nyona alam 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 kalau buat yang dilatih hati nersi sifat-sifat seng alam akhlak-akhlak yang magmumah ini buat yang dilatih buat yang dilatih angal tapi aku lupa dengan latihan belajar bersih hati belajar akhlas yang elak-elak dihilangkan terus ingat kepada Allah terus menyadari diri bahwa saya Tuhan Pak Allah terus-menerus begitu nanti lama-lama itu akan mudah keseluruhan oleh Allah kemudian aku enak mengkongkong Jogodok kebiar Jogodok ini wangin gampang seudah dan ini orang bertutup dianggap musuhan loraku biasanya semua saja merenggutai garwannya lorau untuk lorau untuk wangin ampun kesusur seudah kalau Allah ta'ala ampun seudah contohnya yang pernah itu kan diparingi duit saya ketahui tapi malah maksiat terus itu duit saya ketahui juga melancar terus para tambah juzani tapi kalau Allah ta'ala sama dengan duit saya ketahui tidak diparingi tapi terus kutuk dengan madras macam koran tidak lungah-lungah dan itu malah selamat jadi sudah mulai sama ini belajar ini usmubon datang Allah ini kutu di latih dan bagaimana bisa aku senuntur kalau kita tidak pernah punya data kasih sayang Allah itu bagaimana bisa aku senuntur kalau air jernih kasih sayang dari Allah itu ketika masuk di tengah kehidupan itu melalui saringan kekotoran sahwat dan lewat nafsu jadi parengan Allah kokohnya bersih tapi nalikannya zaman tompo kotor berkoneko lewat saringan sahwat akhirnya barang akeh jadi sitik lho itu lagi barang akeh jadi sitik kok boleh panen samini gitu lagi padahal panen samini ini boleh sama nang-nang lho itu tiba-tiba orang panen belas bilang tidak pernah berlatih khusnudad kita berbaik sangka kepada Allah kalau panjang berbaik sangka maka hidup ini jadi efektif kalau bisa efektif segala sesuatu kita bisa berbalik jadi tidak salah satu cara untuk bisa khusnudad itu adalah menambah data-data kegaiban kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala jadi jadi harus hitung-hitungan yang biasa kalau panjangkan lakon hitung-hitungan yang biasa lakon itu yang terbatas oleh-oleh ini kan terbatas loro ditambah loro papat itulah oleh-oleh aneh jatah yang loro tambah loro papat tapi kalau yang jatah loro ditambah loro ditambah rongewu kan jadi rongewu papat tambah rongewu ini kadang-kadang tidak masuk hitungan kadang-kadang masuk hitungan masuk hitungan upamanya yang tentiak biasanya aku tutulan ini aku oleh rongewu aku ingin orang gusyallah orang diparingi rongewu tapi diparingi sewu mudun apa mudan mudun apa mudan hitungan nominal mudun tapi kasih sayang Allah mudah kok mudah bisa kan jatah kalau terus pak jatah ini apa kronolah sewu kronolah sewu mungkin di dwi dwi niat hingga lelah rongewu hingga sing sewu harap tak matahal jalan-jalan sejarah usia Allah mesak nekat malaikat pucah sabi ini yang krono kondini at le oleh duit lalu jalan-jalan lalu dilong anggaran jalan-jalan gue bakal remak siap diputus diputus jadi anggaran jalan-jalan gak enak anggaran jalan-jalan gak enak gak maksiat gak maksiat selamat selamat kehidupannya bahagia dunia akhirat bisa begitu gak? bisa atau gak? bisa Allah itu sangat mudah membalik kesengsaraan menjadi kenikmatan, bahkan Allah itu mampu menciptakan kesengsaraan dalam kenikmatan sebaliknya Allah bisa memunculkan kenikmatan dalam kesengsaraan sakit aja sakit kadang-kadang turun yang ngisor galeng ditutupi menurut galeng yang ngisor wajik mangklung yang ngisor peleng yang galeng geledak yang ngorok sengguru-sengguru nyipi kepada widadari bisa mesin-mesin bisa mesin-mesin kemudian kita turun hotel semuanya sewananya hotel maupun 500 sekit wulah pasuri mentul-mentul lempuk sembarang resik serba kita tak indah itu ruplek tapi ngipi di beru-beru Allah itu itu bisa menggas-menggas sakit ya Allah di dalam hotel bisa di pinggir galeng bisa sakit sakit karena uang yang sekedar jadi tukang cukur tapi bagaimana tukang-tukang cukur tapi tiap kali informasi datang bisa gulung ke uang jagungan kita ini mau tegung nyukurni hirai hirai merah dan wang itu uang ini pusing jadi pengusaha sukses tapi malah dia ralani itu ralani itu jadi janjin itu bayar tanggal itu orang bisa bayar dihubur gawannya betul bisa kertarisei terus dipasang ada tamu bilang tidak ada akhirnya malah menghukum diri sendiri sakit ada kenekmatan fasilitas duniawi tapi ada kesengsiraan di dalam batin ada mungkin keterbatasan fasilitas lahir tapi ada kelonggaran batin menjauh ini saya kadang-kadang saya ngomong-ngomong kali sopir saya sering mobil saya bodol orang nyawang itu bodol pinjol-pinjol tetei podong lontok orang koper ngecat ini lalu lalu ini lewat ke diri biasanya itu lewat ke diri serenggat itu sedalui tidak 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 terlalu itu berkata itu mobil itu BMW itu Mercedes dan macam-macam yang hape-hap ini itu kaper ngaruh kemanggap kaper kemacet kemudian kemudian akhirnya berkata bergolalah bodoh ini tapi nyatanya benda ngeluyur tukang blitar bisa lagi paringnya keturutan nyatanya aku ada mobilnya bisa turun aku yang bmw itu kapan-kapan aku merasa sedih dibawa handphone hubungi rumah macet bu, ini dia bergulisah aku lah paham orang di handphone, tidak bisa ngabarnya yang sama itu turun-senggur-senggur baru-baru terkeluh dibukanya yang namanya nikmat itu Allah bisa mendatangkan di mana-mana sakit buat itu? sakit jadi baik-baiklah sampai orang nopo duit lima ngewu, kalau nopo duit lima jutaan itu cembar pun suasananya cembar pun lima ngewu kalau lima jutaan itu cembar pun jembar lima jutaan jembar lima jutaan tapi Allah mampu dan sangat mampu dan sering itu terjadi orang nopo lima ngewu lwe cembar timbang si nopo lima jutaan bisa terjadi itu menurutkan apa? masya Allah mampu dan sangat mampu bengi-bengi bengi-bengi pas tanggal jam puluh awan mau bayar telepon bayar listrik sembarang tanggal jam puluh bayar telepon SPPA anaknya harus dibayar sembarang harus kecukupan ibunya barang ditakoknya alhamdulillah bayar jatah harisannya barang kebayar lalabaknya itu belas gak enak duit belas sampai dompetnya bujunnya di ora-ora itu gak enak padahal ini pun jam seolah sebengi lalabaknya mau tergerak untuk mencari uang menurutkan kentangan rokok kentangan rokok ini kalau anjing-anjing tuku rokok ini gue lakuk gue lakuk tapi seluruh beban juga selesai telepon harus dibayar SPPA harus dibayar arisan harus dibayar sebagainya harus dibayar gak ada beban persoalannya seperti ini aku butuh ngerokok gak ada ngerokok lalu gue lakuk tes ini lakuk tes ini harus dibuat bujun ini segera waktu ngejobo sampai campur banyu jadi itu harus dirokos gak mungkin waktu itu aku dilalak sengaja ngeplak-ngeplak ada kopiak terus dibuka ya aja anak dipakai udah kopiak selempitan masya Allah ini aku podong aku nampok saya 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 jembar alhamdulillah mari saya marah-marah ini genti ritmetu itu kurokok mereka ketepak ini malam minggu ada siaran bal-balan jadi aku duduk rokok ini mati kumulai lima ngewo dan itu ini ini kasus ini konggau keluar itu itu durur di Surabaya ini kasus kedua ini kasus pertama soal nemu lima ngewo juga lgong kasus kedua yang itu yang ada dulur di Surabaya Surabaya ini mau makan buka restoran di Riko restoran ini pas di rehab di ambak ini tanah sanjingnya restoran itu disati jadi ini buat tenung iar tapi nyungun larang nyungun itu selangkung juta tapi jidik mawak tapi selama juta piambah ini duit jalan namun gansal pola sejuta kurang sepuluh juta padahal karena duit rumah ini di Kalijitana di Jatland pokoknya selosong ngarep itu duit selunas selanjut juta lgung lgung gak usah kukuh ini jadi jadi itu judul ini mantap kondok kakak kan alhamdulillah usahaku di Sorobel supaya sukses malah ini warungku itu harus tambahkan kan dan adalah tanah lori harus duit di duit di aku harganya jauh serap juta letak iya ini cuma aku ini saya ini gini ke duit liman juta kan betul karena ini sawah itu sawah bagian kebapak kan itu cengkal rongatus gue itu ganteng bagian sampan itu kan gue itu itu diwila umumnya regokin itu kan ya cengkal rongatus gue ini payu patikur juta ya payu ini ngambil sampan terus merosah patikur juta kan jadi hidup-hidup aku ngulung sampan anaknya pulih kalau saya butuh nggak lalu itu bayar rongpuluh 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 butuh aku 10 butuh aku 10 dikong ngep celenganku aku kecelenganku lima butuh tambahan 10 jadi tanah aku sampai tukur rongpuluh saja sengaja reganya empat likur sampai bayar 10 saja tidak bisa 10 kapan kapan muka ini pun dina dina sabtu malam minggu janjinya selasa untuk keklar 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 muter keklar surabah bujir dicelok pandangan rongpuluh sebelah rongpuluh sendalan rongpuluh ini ini yang uang yang uang itu jadi tkw itu meruneng rongpuluh itu merah 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 mas menolong belas yang titik buit dan apa itu ini 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 brunei yang mengirim duit terus pilih balik ini, mbak ya, itu seharusnya orang-orang tahun mana, di Malaysia itu orang-orang tahun, di kontraannya sejak mulai, saya berpikir sampai balik, aku tidak bisa menyebutkan duit-duit cuma aku malah pedih, kalau duit lagi titik-titik ini terbang, mbak alah, apa terbang-bang, ini seorang roh, aku percaya sampean 6-6 juta lagi kalau orang-orang bilang, oleh kredit 6 juta tanpa bunga, menyawari 6 tahun yang akan datang mesti ini lagi jembat oke aku bilang, alhamdulillah lagi nge-nore aku bisa membahasnya, waw, duitnya diserahnya, kalau ini segeru itu aku bilang, kondi, patang juta, ini elah, ini 6 juta, ini aku saka jadi, bagaimana itu, bagaimana? sebuah kelabaan, dua orangnya, limangnya, jingkla-jingkla kalau yang memuduhnya jadi, sebuah orang nge-nore, 6 juta, kalau yang nge-rasulah jadi, sama banding kalau sama banding itu, Allah itu memberi nilai sesuatu pemberian itu jangan dinilai, kita jangan menilai dengan ukuran uang sama banding itu ngelai ukuran memang ukuran uang, makanya sama, cupet namanya cupet, uangnya jadi cupet bagaimana, gak ada duit, rupet uangnya padahal, mungkin kita punya temannya, teman itu apa bisa dihargai dengan uang? kalau kita 1 juta, apa bisa? gak bisa kerukunan, namanya kerukunan itu kan abstrak itu berharap dirugian, tapi ada biaya ini kerukunan tidak bisa bermacam-macam biaya tapi ada biaya ini kerugian ini uang tukaran tidak bisa macam-macam, ya itu lu ekspresi ini tukaran ini memang perkara tukaran, malah jauh tinduku gak lancar tadi malah si jenisnya gak gelapai-lapai si jenisnya kan malah rugi tadi, ya mulai sopan ini, nilai-nilai abstrak, kegaiban, perintah-perintah Allah amal soleh, itu nilainya bukan nilai yang bisa dinominalkan uang tapi nilai itu bisa berubah kemareman, kecukupan, ketenterman, kebahagiaan yang itu semuanya sebenarnya lebih manfaat daripada hanya sekedar uang saya mikir nilai kekukupan jenisnya dunga tengah Allah mungkin ukuran-ukuran sukses jenisnya masuknya tengah dunga jenisnya ajoknya tengah Allah itu menurut sampai ukuran maksimal yang paling top itu penjahat yang paling hebat tapi ternyata oleh Allah itu dinilai masih terlalu kecil perintahanmu itu saya ingin memberi yang lebih besar makanya jangan kesusulah minta disini minta itu di dunia ini dituruti saya ingin menurutinya di akhirat harus kesenudan begitu atau mungkin boleh tak turuti tenang kemalah lorokabeh mulai gak tak turuti kan kenyataan kata tadi kalau tidak bisa itu kata karena pertanian baku ini kalau itu tidak masalah asalnya tenteran tidak bisa panen baku dan ini tidak mudah terus itu aku montor mau dilanyar tidak tidak bisa untuk montor mau dilanyar karena anaknya juga sekolah nah karena tidak ada yang merungi ini malah anaknya meluyur terus meluyur jadi anggaran pengluyuran tambah ini tahu ya nah durung malah menjadi efeknya karena anaknya meluyur harus berdaya api mulia bengi lah tambahnya pengaruhnya mulai kenal lombet-lombet mulai kenal ya kerusahaan-kerusahaan akhlak mulai ini lah itu kerugiannya berapa lupa kena dihitung rupiah ketekan nikmat orang mandah api akhlak ini ketambah helek itu kerugian total oleh karena itu kadang-kadang Allah sudah tahu watek sahwat panjir kan Allah kan luai ngerti mersi gawe Allah ini gawe Allah ini orang ini ketekan duit malah nerak-nerak terus oleh Allah diomongnya di malaikat kalau Allah ini bisa nih semangat ibadahnya perlu dikai duit mulanya sok dikai duit jadi kapan jadi duit kapan orang jadi duit kapan tekan pepareng kapan mundur pepareng dalam bentuk itu semua Allah yang akan menentukan dan ketentuan-ketentuan itu semua adalah kasih sayang Allah itu loh yang perlu kita paham ini sering ngulungi contoh kapan itu kita bucah pilih ngurungan beleng ya berpati kita ada apa beranang nonton mudelnya kita panas jaluk es jadi jaluk emaknya es lilinnya mana boleh pintar tau ya satu rupiah lah ya satu rupiah kira-kira rupiah kira-kira satu rupiah tengah anaknya sakit sakit tapi dikain apa ketika anak minta es lalu orang tua tidak memberi itu berarti orang tua tidak sayang ini tetap sayang tetap sayang tapi bentuk kasih sayang itu tidak harus dalam bentuk menuruti karatnya terus ini tetap ya orang tua nuruti ke Arab terus bentuk kasih sayang itu bisa berupa pencegahan-pencegahan maka mengenai kita apa aku korone hikam yang lain diungkapan yang lain hikam tidak barang siapa yang tahu kalau Allah sudah membuka pemahaman pada pikiranmu dibuka pintu pemahaman bagi dirimu tentang apa paham tentang pencegahan Allah dicegah jalan ini tidak dituruti jalan ini tidak dituruti jalan ini tidak dituruti jalan ini gagal jalan ini gagal jalan ini gagal kalau kamu paham itu semua paham betul bahwa itu dari Allah paham betul bahwa itu kasih sayang Allah maka maka pencegahan itulah hakikat pemberian ya di tegangan itu loh berarti gua diparingi selamat berarti bang diwai tapi jongor lagi alung di gak diwai tapi selamat nah akhirnya terus pundi ini tidak cara ibaratnya mobil saat ini digas kalau dirim itu penting pundi digas kalau dirim itu penting pundi kan tidak digas berarti dikocor bensin lalu dirim berarti bensinnya dimacet gasnya ditinggal terus dirim semua untuk apa ini untuk keselamatan jadi sopir itu ngerim itu berarti ngalang-ngalangi mobil jadi orang melaku orang berarti mobil ini sopir itu baru digas dirim bukan aku dirim bukan mobil ini sopir itu lalu digas wai eh jangan gua dirim itu orang-orang gaul yang melayu gua dirim itu beneran abrak lalu digas wai digas wai digas itu supaya mencapai tujuan makanya jengan ampun 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 kesel-kesel ditekan uang tekan uang sama ditekan uang tuku ke ban maju kadang-kadang jaluk ya Allah mau ngerti ini lari sedangkan oh rati pari ini ban di rem namanya kau antara ini ngerim dan ngegas itu sengerti duduk mobilnya sengerti yang nyoper sengerti kira sengerti itu sengerti kira-kira ditekan uang kira-kira kira-kira makanya malah digas kira-kira ya Allah kalau kira-kira malah digas itu terserah sopir terserah Allah kalau paham itu maka antara diberi dan tidak diberi itu kedua-duanya sama antara dirim karena digas asal sama yakin bahwa sengupir itu ahli yang nyoper itu tahu segalanya karena Allah alimun hakim bijaksana, maka segalanya akan selesai ini kulah asing mungkin sakit kulah turki mungkin gunalan manfaat pun mungkin tambahipun pengetahuan kulah panjeningan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala sehingga kulah panjeningan sakit nampi kasih saing ingkar sejati moga kita tutupkan itu masyarakat al-fatihah Allahuma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa rabbi wa sallim wa baraka wa sahabatul rasulillah wa hamdulillahi rabbil alamin hamdhani waafini amah wa yikafi mazidah ya rabbana lakal hamdika mayam baghiri jalali wajikawadini sultani Allahuma salli ala sayyidina Muhammad Allahuma salli ala sayyidina Muhammad Allahuma salli ala ayam Allahumma inna sa'alukal khayrakullahu wa na'udhika minasyarikullihiyaman biyatil khayrakulluh Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurata'in wa ja'ala lumuttaqina imama Rabbana atina fit dunia hasanah wa fil akhirati hasanah waqdina adha benar subhanah rabbika rabbil aizzati amma yasidun wa salamun ala al-mursalin alhamdulillahi rabbil alamin al-fatiha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatiha